Neraka Hitam Jilid 13. Kepandaian melepaskan racun dari wilayah Biaut terhitung piada tandingannya di dunia saat ini, semenjak Kiyutok Syauchi mengundurkan diri dari keramaian keduniawian, secara resmi Lanhoa Sianculah yang memangku jabatan ketua perguruan, lewat penyelidikan yang tekun, ilmu beracun yang mereka miliki telah disempurnakan sedemikian rupa hingga memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Betul di wajahnya Kiyutian Hua bersikap seolah-olah tidak pandang sebelah mata pun terhadap perempuan-perempuan suku Giyo itu, sesungguhnya ia tak berani bertindak gegabah, tanpa persiapan yang benar-benar sempurna bahkan dia pun tak akan berani menembusi pertahanan lapisan racun mereka secara sembarangan. Begitulah terdengar Li Hoa Siancu dengan perasaan cemas berseru, Tai Su, cepat gunakan kesempatan ini untuk membinasakan setan tua tersebut lolap mana boleh mencari keuntungan dikala orang lain belum siap pikir Goan Ching Tai Su. Berpikir demikian, ia lantas gelengkan kepalanya berulang kali sambil berkata, sekalipun Kiyotian Hua sudah keracunan, namun tenaga serangannya masih cukup mengerikan, tak boleh diserang secara gegabah menyaksikan Goan Ching Tai Su. Menggunakan manfaatkan kesempatan baik itu, diam-diam Lan Hoa Siancu merasa gemas bercampur mendengkol sehingga menggerpak gigi kencang-kencang, diam-diam makinya di hati, Hwasyo goblok, hanya membuang-buang tenagaku saja dengan percuma bagaimanapun juga Goan Ching Tai Su pernah menyelamatkan jiwa mereka semua, maka ia merasa tak enak hati untuk mendapraknya secara terang-terangan. Sebagai mana diketahui, selamanya Biaunia Sam Sian bertindak menurut suara hati mereka sendiri, peraturan dunia persilatan boleh dibilang tidak berlaku bagi mereka, sekalipun begitu mereka pun merasa tak enak untuk memaksa Goan Ching Tai Su untuk turun tangan. Selain daripada itu, mereka pun mengerti bahwa apa yang diucapkan Goan Ching Tai Su ada benarnya juga, seekor ular kecil pun ingin hidup terus, apalagi manusia. Betul Xiu Tian Hua sudah keracunan, tapi manusia lihai itu masih tak boleh dipandang enteng, selain daripada itu, mereka bertiga pun sadar bahwa kekuatan gabungan mereka. Masih belum sanggup untuk menerima serangan terakhir darinya, maka dari itu dengan perasaan apa boleh buat terpaksa mereka membiarkan Xiu Tian Hua bersemedi untuk mendesak keluar sari racun dari tubuhnya, kok si Piao yang menyaksikan kejadian itu tampaknya mereka tidak tenteram. Ia segera berkelebat ke bawah dan mendekati ke samping Xiu Tian untuk bersiap siaga menghadapi segala sesuatunya yang tak diinginkan. Menyaksikan gerakan tubuhnya yang sangat cepat itu, Biao Nia Sam Sian kembali merasa terperanjat, mereka tak menyangka kalau tenaga dalam yang dimiliki kok si Piao saat ini ternyata sedemikian sempurnanya. Su Heng, bagaimana perasaanmu? Tanya kok si Piao dengan suara yang lirih. Tiba-tiba Xiu Tian Hua melototkan sepasang matanya bulat-bulat, lalu menjawab dengan sinis, HMM, kalau cuma sedikit racun begini, memangnya bisa mengapa-apakan deriku? Tangan kanannya segera diluruskan ke depan dengan jari terunjuk diremtangkan ke depan, lalu bawa murninya dikerahkan untuk menembusi kulit ujung jarinya, tampaklah darah berwarna hitam setetes demi setetes menetes keluar tiada hentinya. Ketika menyentuh lantai, berbunyilah suara gemerincing seperti suara tembaga yang beradu, dari sini dapat diketahui betapa keras dan hebatnya sari racun tersebut. Setelah setetes, kembali meleleh keluar setetes, kemudian secara beruntun keluar dari belasan tetes darah hitam, saat itulah darah yang hitam sudah mulai berubah menjadi merah. Tetesan yang keluar pun Tian lama Tian bertambah pelan sebelum akhirnya berhenti sama sekali. Ternyata waktu yang dibutuhkan untuk proses penyembuhan ini berlangsung hampir sepernanak nasi lamanya. Kok si Piau mendengus, katanya, biar si Yau Te yang membekuk tiga orang perempuan rendah itu tak usah sute, serahkan saja kepada ku jawab Shou Tian Hua. Sorot matanya segera dialihkan ke wajah Go Ancing Tashiu, kemudian menambahkan, Go Ancing, kau telah menyanyiakan suatu kesempatan yang sangat baik. Go Ancing Tashiu mengerutkan dahinya, lalu berkata dengan tertawa, maaf, Pin Cheng tidak mengerti dengan apa yang secu maksudkan Shou Tian Hua tertawa, katanya, sekalipun kalian cuma berpura-pura sok jujur dan sok berbelas kasihan, Cuma Lohu tetap menerima maksud baik itu, pokoknya aku tak akan membuat menjadi penasaran senyumannya tiba-tiba lenyap, sambil berpaling ke arah Biau Nia Sem Sian yang mendengus dingin. Mendesak keluar racun yang dilepaskan pihak Yutok Sian Chi dengan pengerahan tenaga dalam, boleh dibilang Shou Tian Hua merupakan orang pertama yang melakukannya, terhadap kemampuan musuh yang amat dahiat itu, diam-diam Giau Nia Sem Sian merasa amat terkesiap. Kendatipun demikian, mereka enggan menunjukkan kelemahannya di hadapan orang lain, melihat sikap musuh, Lan Hoa Sian Chi segera berseru dengan dingin, berpura-pura hebat, menggertak orang biar takut, tak mungkin gertakanmu itu menjerikan hati kami, ingat saja, hutang ini setiap saat pasti akan ditagih oleh kami orang-orang dari Huyang Kok Sio Tian Hua mendengus gusar, agaknya ia berniat untuk turun tangan, akan tetapi berhubung ia sudah kehilangan banyak tenaganya dikala mendesak keluar sari racun dari tubuhnya, dan lagi ia pun tahu bahwa Go Ancing Tasyu tak akan berpeluk tangan belaka, sebelum tenaga dalamnya pulih kembali seperti sedia kala, ia tak berani turun tangan secara gegabah. Sambil menekan rasa gusarnya yang meluap-luap, dia ulapkan tangannya seraya berseru, mari kita selesaikan dulu upacara yang tertunda, bagaimanapun juga perempuan-perempuan itu tak berakal sanggup melarikan diri dari sini setelah melirik sekejap ke arah Biaunia Sam Sian dengan pandangan menyeramkan, bersama Kok Sipiau ia berlalu meninggalkan tempat tersebut. Biaunia Sam Sian pun segera menarik kembali jebakannya dan bersama-sama Go Ancing Tasyu dan Choa Wiwi menggabungkan diri dengan para pendekar lainnya. Ibu dengan gembira Choa Wiwi memanggil ibunya sambil menubruk ke dalam pelukan Choa Hujin. Oleh karena kekuatan musuh jauh lebih pangguh dan jauh di luar dugaan, semua orang tak sempat untuk membicarakan soal yang lain lagi. Sekembalinya ke barat sebelah barat, Bong Pei segera bertanya, Tasyu, sanggupkah kau untuk menangkan Cho Tianhua Go Ancing Tasyu melirik sekejap ke arah mimbar upacara, di mana Kok Sipiau sedang melaksanakan upacaranya dengan hikmat, sementara para anggota perkumpulannya yang semula berada di depan mimbar, kini telah beralih ke belakang mimbar sehingga membicarakan tempat tersebut sebagai suatu arna kosong, tampaknya mereka telah bersiap-siap untuk turun tangan. Go Ancing Tasyu mengatur sebentar pernafasannya lalu menarik kembali sorot matanya, dengan tawa dia menjawab, kalau berbicara menurut keadaanku yang lampau, sekalipun tak bisa mengalahkan dirinya, paling tidak masih dapat bertahan seimbang tapi kini hawa murniku sudah berkurang banyak, sekalipun tidak menjadi halangan untuk bertarung dengan jagoan lainnya, tapi untuk menghadapi jago setangguh Cho Tianhua, lama-kelamaan tenagaku pasti akan bertambah merosot, aku pikir keadaan tersebut sulit bagiku untuk mengatasinya Cho Ahu Jin yang mendengar perkataan itu menjadi terkejut, segera serunya, kenapa kau orang tua, inilah yang dinamakan takdir tukas Go Ancing Taisu. Buat apa anak siya om musti banyak bertanya ketika mendengar perkataan itu, rasa murung dan khawatir bongpi sekalian bertambah membara, sebetulnya semua orang mengharapkan Go Ancing Taisu bisa menahan kelihayan Cho Tianhua tetapi keadaan tersebut ternyata tidak seperti yang diharapkan, hal mana membuat posisi yang mereka hadapi menjadi bertambah bahaya. Tiba-tiba Cho Ahu ini berkata dengan manja, Kongkong, bukankah tadi kau mengatakan ada orang yang mampu melawan Hoa Bangka tersebut, benarkah perkataanmu itu tentu saja berar jawab Go Ancing Taisu sambil tersenyum. Bongpi yang berada di sampingnya menjadi tak tahan, buru-buru tanyanya dengan cepat, siapakah jago lihai itu? Apakah Tawasu bersedia memberitahukan kepada kami semua Go Ancing Taisu tersenyum? Tentu boleh saja siapa tanya Cho Ahuwi tak sabar lagi. Go Ancing Taisu memandang sekejap ke arah semua orang yang hadir di situ, kemudian katanya, orang itu bukan lain adalah Ji Kongcu dari keluarga Hoa begitu ucapan tersebut diutarakan semua orang menjadi tertegun, walaupun mereka sadar bahwa Go Ancing Taisu tak akan berbicara sembarangan apalagi membohongi mereka, tapi kenyataan tersebut sungguh membuat mereka tak percaya. Tiba-tiba Hoanggo berkata, sekalipun tenaga dalam yang dimiliki Li Longji telah beroleh kemajuan yang amat pesat, rasanya tak mungkin ia bisa mencapai taraf yang sedemikian. Hebatnya bukan tentu saja dibalik ke semuanya ini dikarenakan masih ada alasan-alasan tertentu, ketika berbicara sampai di tengah jalan, mendadak ia merasa tak baik untuk menceritakan soal penggunaan Wao Kongko Anteng yang telah digunakannya untuk menambah tenaga pada diri Hoa In Leong itu kepada semua orang, maka secara tiba-tiba saja ia menutup mulut. Melihat pendepak itu tutup mulut secara tiba-tiba, semua orang lantas tahu bahwa dibalik ke semuanya itu pasti ada sebab-sebab tertentu, maka merekap pun tidak mendesak lebih lanjut. Dengan nada khawatir dan penuh perhatian Pek Soh Gi berkata Li Longji terlalu berani dan sembrono, tentunya ia sudah banyak mendatangkan kesulitan dan kerepotan pada diri Taisu A.A.A.A. Kenapa Bong Hujan musti berkata demikian, kata Go Anteng Taisu sambil tersenyum. Taisu, dimanakah Hoa Ji Kongcu pada saat ini mendadak Tem Si Bin yang berdiri di samping bertanya? Haputulai bertanya pula. Tolong tanya Taisu, sampai kapan Hong Ji baru akan tiba di sini? Kenapa ia tak datang bersama-sama Taisu sekarang? Ia sedang repot menyembuhkan sekawan jago lihai yang kena racun jahat dari Mokau. Dewasa ini para jago lihai dari para perkumpulan besar telah berkumpul semua di sini. Inilah kesempatan yang paling baik baginya untuk menolong mereka serta membebaskan orang-orang itu dari ancaman musuh dengan kening berkerut. Ping Ji San segera menimberung. Persoalan ini merupakan suatu masalah yang amat besar. Masa boleh membiarkan dia repot seorang diri? Sepantasnya kalau ia minta bantuan dari rekan-rekan lainnya. Ya atai Taisu kata Ho Ki Sian, pula, apakah kau dapat menjelaskan kepada kami di manakah Leong Sao Ya berada saat ini? Lohu akan segera menyusul ke sana sekarang Hoa In Leong sudah menjadi pucuk pimpinan dari para pendekar. Ia dianggap sebagai satu-satunya harapan dari semua jago. Otomatis keselamatan jiwanya amat menarik pula perhatian semua rekan-rekan sealiran. Maka berbondong-bondonglah mereka mengajukan pertanyaan. Goan Ting Taisu yang harus menghadapi berondongan pertanyaan sebanyak itu menjadi kewalahan. Akhirnya dia pun tidak berbicara apa-apa lagi kecuali menutup mulut sendiri rapat-rapat. Mendadak dari balik barak musuh, melompat keluar sip bantuan. Setibanya di tengah harna, serunya kepadanya para pendekar yang berada di barak seberang, Ku Ing Ing berada di mana? Baik Cu Im Taisu maupun Haputulai jadi tertegun dibuatnya. Mereka sudah keheranan ketika dilihatnya Tiang Heng Tokoh tidak datang bersama Chau Awiwi. Sebenarnya masalah ini sudah akan ditanyakan sedari tadi tapi karena persoalan Hoa In Leong, urusan itu menjadi tersisihkan untuk sementara waktu. Setelah pihak Kiu Im Kau menegur secara langsung sekarang, mereka baru mulai gelisah dibuatnya. Dengan sepasang kening berkerut, Haputulai bertanya kepada Chau Awiwi, Nona Chau A, apakah Giyok Teng Hujan tidak datang? Belum sempat Chau Awiwi menjawab, tiba-tiba dari arah mulut lembah terdengar seseorang menyahut dengan suara dingin. Tiang Heng berada di sini ketika Chau Awiwi berpaling maka nampaklah dari balik jalan tembus di mulut lembah itu, pelan-pelan muncul Tiang Heng Tokoh, di belakangnya mengikuti seorang perempuan cantik berbaju ungu yang berambut panjang dan bergaun panjang pula. Diam-diam ia merasa amat gelisah, pikirnya, A-A-A-I-I. Mau apa bibiku datang kemari? Ia lantas bangkit berdiri untuk menyambut kedatangannya. Bong Pei, Chu Im Tai Su serta Hapululai sama-sama beranjak pula dari tempat duduknya dan berjalan keluar dari barat. Di sebelah sini ia merasa gelisah. BWS Suyok yang berada di seberang sana pun tertegun, pikirnya pula. Sewaktu berada di luar kota Tian Kisutsia tempoh hari, sengaja aku mengikat janji ini, apakah dengan kecerdasanmu masih tak jelas dengan maksud hatiku ini? Sementara itu, Sip Ban Kian telah mengalihkan sinar matanya memandang sekejap ke arah Tiang Heng Tokoh, lalu sambil tertawa dingin, katanya, Bagus, bagus sekali, akhirnya kau datang juga sambil memutar badannya menghadap BWS Suyok. Ia memberi hormat dari kejahuan lalu berkata, harap kau Chu menurunkan perintah BWS Suyok mengeringitkan alis matanya, dengan memegang toyanya pelan-pelan ia bangkit berdiri. Kenapa musti merepotkan kau Chu? Kata Unyong Chiaw tiba-tiba, serahkan saja persoalan ini kepada hamba dalam keadaan dan situasi semacam ini pun, kau Chu merasa perlu untuk memberikan sedikit keterangan dan pertanggungan jawabnya di depan parang Hyong yang sedang berkumpul di sini kata BWS Suyok dingin. Unyong Chiaw merasa agak tertegun, lalu katanya, hamba tak tahu, akan hamba iringi perjalanan kau Chu BWS Suyok menggut-manggut, kedua orang itu pun berjalan menuju ke tengah Arna. Dengan pandangan hambar, Tio Heng Tokoh menyapu sekejap sekeliling Arna, lalu sambil ulapkan tangannya ia berseru, Cegiok kau boleh kesana Pui Cegiok tertegun, kemudian katanya, Cegiok bersedia menemani Nio, Tio Tiang dengan dingin, Tiang Heng Tokoh berseru, bagaimanapun juga kau adalah seorang kau Chu dari suatu perkumpulan, bersikaplah seperti dulu, nah pergilah ketika dilihatnya Pui Cegiok masih berdiri tak bergerak, ia menghela nafas di hati kemudian katanya dengan gusar, bagaimanapun juga aku sudah bukan majikanmu lagi, kalau kau tak mau turuti perkataanku juga terserah dirimu sendiri mendengar perkataan itu, mula-mula Pui Cegiok agak tertegun. Menyusul kemudian air matanya jatuh bercucuran membasai pipinya, setelah memberi hormat ia berjalan menuju ke barak sebelah barat. Setelah berjumpa dengan empat orang itu, ia maju menyongsong dengan cepat sambil katanya, kalian berempat menonton dulu dari samping, bila Nona menjumpai bahaya. Nanti rasanya belum terlambat untuk turun tangan, sekarang kalian tak perlu untuk maju menjumpai dirinya bila Pui kata Chowawiwi dengan kening berkerut, terang-terangan bibiku tak perlu datang, kenapa ia meski datang mencari kesulitan buat diri sendiri dengan sedih Pui Cegiok menjawab, nak, masih banyak urusan yang harus ia selesaikan, kau tak akan mengerti sambil berkata, tak bisa ditahan lagi air matanya jatuh bercucuran membasai pipinya. Dengan dahi berkerut Bong Pei segera berkata, cepat atau lambat persoalan ini memang harus diselesaikan, biar aku orang si Bong mencari orang-orang kiuim kau untuk membicarakan persoalan ini seraya berkata di alantes berjalan menuju ke arah BWS Uyok. Buru-buru Pui Cegiok berseru, Bong Tai Hiap, apakah kau berbuat demikian untuk membalas budi kepadanya? Bong Pei berhenti, lalu sahuknya sambil berpaling, adakah sesuatu yang tak benar kiranya ketika ia menderita luka parah dalam pertemuan Kian Chiaw Tai Hwe Tempo dulu, seandainya tiada selembar daun lengci dari Giyok Teng Hujin, mungkin jiwanya sudah melayang. Betul kejadian itu sudah lewat puluhan tahun, namun budi kebaikan tersebut masih melekat di dalam hatinya, ia merasa budi tersebut harus dibalas walau berada di mana dan kapan saja. Pui Cegiok berkata, jika kau ikut munculkan diri, maka suatu pertarungan sengit pasti akan berkobar, dan kiuim kau pasti akan turun tangan lebih dulu, itu berarti besar kemungkinannya perkumpulan ini akan musnah paling dulu dari muka bumi kalau bisa demikian hal ini lebih bagus lagi jawab Bong Pei. Tapi tahukah kau akan kesulitan yang dialamin nonaku? Bagaimanapun juga ia berasal dari kiuim kau, dia tak ingin menyaksikan kiuim kau hancur berantakan dan musnah dari muka bumi, apalagi kejahatan yang dilakukan pihak kiuim kau tidak terhitung seberapa besar, bila ingin menjadi biang keladi dari semua kejahatan yang berlangsung selama ini, maka kita harus mencari langsung kepada pihak Hian Bengka serta Mokau. Bong Tai Hiap, bila kau masih teringat dengan kebaikan nona kami, maka kau harus memikirkan pula kepentingan nona kami. Bong Pei termenung sebentar, kemudian dengan kening berkerut katanya, tapi jika pihak kiuim kau membuka serangan lebih dahulu, bagaimanapun juga kita harus menghadapinya dengan sepenuh tenaga pui cegiok menghela nafas panjang. Situasi jauh lebih serius dari orangnya, andai kata memang sampai terjadi begini, terpaksa kita pun harus bertindak pula agaknya BWS Uyok sendiri pun merasakan pikirannya gundah dan tak tenang, jarak yang sedemikian pendeknya ternyata harus dilalui dalam waktu yark relatif cukup lama. Dalam waktu setian panjang, pelbagai ingatan berkecambuk dalam benaknya, tapi tak sebuah pun di antaranya yang bisa membebaskan simpul mati yang sedang dihadapinya itu, diam-diam ia menghela nafas panjang. Setelah berdiri tegak, ia memandang sekejap ke arah tiang heng tokoh, kemudian dengan nada kesal serunya, kau, belum lagi perkataan tersebut dilanjutkan tiba-tiba terdengar suara pekehkan yang amat nyaring berkumandang di angkasa dan memotong perkataan tersebut. Suara pekehkan tersebut mengalun di angkasa dan berkumandang tiada hentinya, suara yang panjang dan berkepanjangan membuat seluruh angkasa serasa ikut bergetar keras. Tapi anehnya, walaupun suara pekehkan itu amat nyaring, namun dalam pendengaran semua orang justru terasa lembut dan enak didengar seperti jeritan burung hang atau naga, tak bisa diragukan lagi pekehkan nyaring itu jelas berasal dari seorang jago persilatan yang berilmu tinggi. Setiap jago yang hadir di arna segera berubah wajahnya, mereka tahu bahwa di situ telah kedatangan seorang jago persilatan yang berilmu sangat lihai. Paras muka Chow Tian Hua ikut berubah hebat, tiba-tiba serunya dengan suara lantang. Apakah yang datang adalah Hoa Tian Hang? Suara pekehkan nyaring itu makin mendekat dan akhirnya berhenti, menyusul kemudian seseorang menjawab dengan lantang. Kalau hanya persoalan semacam ini saja buat apa musti merepotkan kehadiran ayahku? Aku adalah Hoa Yang A-A-A-A, dia adalah Jiko Jerit Chow A-Wi-Wi kaget. Bibirnya segera bergetar siap berteriak memanggil pemuda itu. Tiba-tiba Chow A-Hu Jin menegur dengan suara dalam. Anak Wi, jangan berisik. Di antara sekian banyak jago yang hadir di situ, seng cucu boleh dibilang paling terkesiap sambil melompat bangun gumamnya seorang diri. Heran, ternyata bocah muda itu masih hidup, lagi pula tenaga dalamnya telah memperoleh kemajuan sepesat ini. Heran, heran, sungguh mengherankan. Kok si Piao menjadi tercengang dan tidak habis mengerti pikirnya? Heran, sedari kapan bocah cilik dari keluarga Hoa memiliki ilmu silat selihai ini berpikir sampai di situ, dengan suara rendah ia pun berbisik, asal bocah keparat itu munculkan diri nanti, harap Su Heng membunuhnya dengan sepenuh tenaga apa yang mesti dikatakan lagi jawab Chow Tian Hua dingin. Sorot matanya segera dialihkan ke atas tebing sebelah timur kemudian bentaknya, bocah keparat dari keluarga Hoa, kenapa kau tidak turun kemari? Sementara itu, semua orang sudah tahu kalau suara tersebut berasal dari puncak tebing sebelah timur, sorot mati mereka semua segera dialihkan ke sana. Dengan demikian, pertikaian antara Kiu Im Kau dengan Kuing Ing pun menjadi tertunda untuk sementara waktu kedengaran Hoa In Leong tertawa nyaring kemudian menegur, kaukah yang bernama Chow Tian Hua mendengar ucapan tersebut, dengan kening berkerut Chow Tian Hua segera menghardi. Bocah keparat, tak tahu adat Hoa In Leong kembali tertawa nyaring, ucapnya, orang kuno bilang, hidup berusia 70 tahun manusia sudah dianggap tua, tahun ini kau berusia 2x70 tahun, seharusnya boleh dianggap orang tua yang sudah tua, semestinya Hoa yang harus menghormati kau sebagai seorang locian PWE, sayangnya kau membantu kaum laknat berbuat kejahatan dan mendatangkan bencana bagi umat persilatan, jadinya aku pun mesti beranggapan lain terhadapmu Chow Tian Hua menjadi gusar sekali setelah mendengar perkataan itu, ia mendengus dingin, lalu damperatnya, bocah keparat, bau tetekmu saja belum hilang, begitu berani kau sindir lohu dengan kata-kata tak sedap, HMM, lohu mesti baik-baik memberi pelajaran kepadamu Hoa In Leong tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 kalau ingin pelajaran silahkan naik sendiri kemari, maaf kalau aku malas turun ke situ. Tak terlukiskan hawa amarah yang berkobar di dadat Chow Tian Hua, dia melirik sekejap ke arah Kok Si Piao kemudian katanya Sute, biari Heng naik ke sana untuk meringkus bocah keparat tersebut. Untuk menghadapi bocah keparat dari keluarga Hoa, kenapa Su Heng musti menurunkan gengsi sendiri jawab Kok Si Piao dengan kening berkerut, biar ku utus orang lain saja. Dengan cepat Chow Tian Hua gelengkan kepalanya berulang kali. Ilmu silat yang dimiliki bocah keparat itu tidak lemah, aku kuatir orang tak akan mampu mengapa-apakan dirinya selihai-lihainya bocah keparat itu, aku tak percaya kalau ia lebih hebat daripada Leng Lam et Khi, manusia aneh dari provinsi Leng Lam, biar ku utus saja dirinya untuk meringkus bangsat itu Chow Tian Hua termenung dan berpikir sebentar, kemudian sahutnya, baiklah Kok Si Piao lantas berpaling ke arah Leng Lam et Khi seraya perintahnya, harap Koan Lojin suka naik ke atas untuk membekuk bajingan cilik itu. Nama asli dari Leng Lam et Khi adalah Cuit Koan, jarang sekali umat persilatan mengetahui nama aslinya itu. Berbicara soal ilmu silat, ia termasuk tiga orang terdepan dari perkumpulan Hian Bengkau, atau dengan perkataan lain. Diutusnya jagot tua ini oleh Kok Si Piao sesungguhnya merupakan suatu kehormatan bagi Hoa In Leong. Leng Lam et Khi memberi hormat lalu maju ke depan, tanpa berbicara bayangan tubuhnya segera berkelebat lewat dan lenyap dari pandangan mata. Para pendekar di barak-barat yang menyaksikan kejadian itu, diam-diam merasa khawatir juga bagi keselamatan Hoa In Leong, meski mereka sudah mendengar penjelasan dari Goan Chin Tai Su. Tak sampai seperminum teh kemudian, Tiba-tiba tampak Leng Lam et Khi muncul di atas tebing sebelah timur, dari situ jagot tua tersebut berteriak dengan suara lantang, lapor singkun, hasil pencarian menunjukkan bahwa bayangan tubuh Hoa yang telah lenyap tak berbekas tak mungkin bajingan cilik dari keluarga Hoa itu melarikan diri pikir Kok Si Piao. Berpikir demikian dia lantas mendongakan kepalanya sambil berteriak keras, Hoa Yang, kau betul-betul sudah membuat malu orang-orang keluarga Hoa, kalau berani orang sombong, kenapa sebelum bertarung sudah kabur lebih dulu baru selesai ucapan tersebut diutarakan, tiba-tiba terdengar suara gelap tertawa yang amat nyaring berkumandang datang dari atas tebing sebelah barat. Dalam kejutnya, semua orang lantas berpaling ke arah mana berasalnya suara tersebut. Tampak seorang pemuda tampan yang gagah perkasa berdiri angker di atas puncak tebing sebelah barat dia menggunakan jubah yang perlente dengan pedang tersoren. Ditinggang dan kipas di tangan, tampang maupun dandanannya persis seperti seorang kongcu keturunan hartawan. Siapa lagi orang itu kalau bukan Hoa aja dari bukit Im Tiong San. Terdengar si anak muda itu tertawa terbahak-bahak, kemudian dengan suara lantang berseru, Kok si Piao, kau punya metu seperti orang buta, kalau mengutus orang semestinya diberitahu tempatnya yang tepat, buat apakah suruh dia ke puncak tebing seberang? Siu Tian Hua kau yang menyebut dirinya sebagai Liok Tei Xin Xin pun sungguh tak becus, Masakah kau tak tahu kalau aku orang Si Hoa berada di sini begitu ucapan tersebut diutarakan, bukan saja Siu Tian Hua dan Kok si Piao menjadi malu bercampur besar, bahkan kawanan Jagol Hai lain pun diam-diam merasa malu sendiri. Tiba-tiba terdengar Choa Chongi bertanya, Kongkong bukankah adik Im Leong berada di tebing seberang? Sedari kapan dia sudah berpindah tempat walaupun Goan Ting Tai Su berada di sampingnya, akan tetapi berhubung pemuda ini sudah terbiasa bicara keras dan nyaring, maka pertanyaan itu pun dapat didengar oleh setiap orang yang berada di barak tersebut. Berhubung sebagian besar memang tidak tahu keadaan yang sebenarnya, maka para jago yang berada dalam barak itu sama-sama memusatkan perhatiannya untuk ikut mendengarkan penjelasan tersebut. Goan Ting Tai Su tersenyum, kemudian katanya, sejak awal sampai akhir Leong Ji bersembunyi terus di atas puncak tebing. Itu, tapi dengan pantulan hawa murninya yang sempurna ia telah mengirim getaran suaranya ke tebing seberang, sehingga hal mana membuat orang mengira kalau dia ada di situ padahal sesungguhnya tidak demikian, pemutaran posisi yang sebenarnya ini cukup membingungkan banyak orang, Suma saja sebelumnya aku sudah tahu lebih dulu, maka aku tak sampai terkecoh pula olehnya mendengar keterangan tersebut. Hoa Gero segera tertawa rendah, katanya. Sejak kecil bocah ini dasarnya memang binal, tak disangka dalam situasi begini pun ia masih tak lupa untuk mempermainkan pihak Yan Bengkau. Betul-betul kebangetan Hoa In Leong dibesarkan bersama dengannya dalam perkampungan, kebinalan mereka boleh dibilang setali tiga uang, ini membuat hubungan kedua orang ini sangat akrat melebih siapapun. Karenanya meski ia berbicara dengan nada menegur, padahal tak terbendung rasa girangnya yang meluap di hati. Dalam pada itu, Shou Tian Hua telah tertawa dingin tiada hentinya. Heeh, 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 kalau cuma menghimpun tenaga menyalurkan getaran suara maht terhitung suatu kepandayan kecil, jauh kalau dibandingkan pembagian suara berubah menjadi getaran, bocah keparat, apa yang mesti kau banggakan ha-ah, 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 siapa bilang aku merasa bangga jawab Hoa In Leong sambil tertawa nyaring, aku cuma merasa bahwa perkumpulan Anda cukup menggelikan hati. Kok si Piao berusaha keras untuk menekan hawa amarahnya yang berkobar dalam hatinya, kemudian tertawa seram. Hoa yang dia berseru Hoa Tian Hang takut mampus tak berani datang, kalau memang kau yang dikirim untuk menghantar kematian, setelah sampai di sini kenapa tidak turun kemari Hoa In Leong tertawa. Aku lihat nafsu membunuh Sin Kun sudah berkobar-kobar, apalagi bermaksud mencabut nyawaku, aku orang si Hoa merasa takut sekali, buat apa aku mesti turun untuk menghantar kematian. Jawaban ini segera membuat Kok si Piao menjadi tertegun, tapi sejenak kemudian sambil tertawa dingin katanya, keluarga Hoa bisa muncul keturunan macam kau. Hem, hem, betul-betul suatu kejadian yang sangat aneh Hoa In Leong tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 ucapan Sin Kun memang benar, benar aku memang terhitung keturunan paling tak becus dari keluarga Hoa saking mendungkolnya, kalau bisa Kok si Piao ingin mencincang tubuh Hoa In Leong menjadi berkeping-keping, maka ketika dilihatnya ia gagal memancing pemuda itu turun ke bawah, sebenarnya ia ingin mengutus orang untuk naik lagi ke atas, tapi ia pun merasa tindakan ini terlalu gegabah dan menurunkan derajat sendiri, maka untuk sesaat ia hanya berdiri termenung tanpa mengetahui apa yang mesti dilakukan. Menyaksikan ia terbungkam, Hoa In Leong memutar biji matanya, lalu berkata sambil tertawa, Kok si Piao, aku orang si Hoa mempunyai suatu persoalan maha besar yang bisa membuat kau merasa amat terkejut, inginkah kau untuk mendengarnya di kolong langit masih belum ada persoalan yang bisa membuat Pun Sin Kun merasa terkejut, jawab Kok si Piao dingin. Oh oh oh, jadi kalau begitu, kau tak ingin mendengarnya ucap Hoa In Leong sambil tertawa. Kok si Piao tertawa dingin, pikirnya entah apa yang menyebabkan bajangan cilik itu bersikap demikian mendengar dari balik barak sebelah tengah melompat keluar seseorang yang langsung berseru kepada Hoa In Leong. Keparat cilik si Hoa, kau mempunyai berita apa yang cukup mengejutkan bagi orang? Bila Kok si Piao Enggan mendengarkan, biar loong saja yang mendengarkan semua orang segera mengalihkan perhatiannya ke arah orang itu. Dia adalah seorang kakek bermata merah yang bertulang kening tinggi dengan pipi yang peyot, rambutnya disanggul ala iman tapi mengenakan baju preman, bentuk wajah aneh sekali dan ternyata tak dikenali oleh kawanan jago yang hadir di situ. Meski demikian semua orang tak berani mencertawakan keanehan bentuk wajahnya sebab setiap orang tahu bahwa pelbagai macam manusia telah berkumpul di situ, kalau orang ini tidak memiliki ilmu silat yang lihai, tak mungkin dia berani angkat bicara di hadapan orang banyak. Hoa In Leong mengaahkan sinar matanya ke wajah orang itu, ketika dikenalinya sebagai Kiong Hao, ia lantas tertawa terbahak-bahak haaah, 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 rupanya kau, kemana larinya Gai Gi Hang dari dalam barak segera melompat keluar Im Heng Jiu, tangan sakti angin dingin, Gai Gi Hang yang bercodet di pipi kirinya dengan matel, tunggal itu, katanya dengan nyaring, ada urusan apa kau panggil loyamoha, haaah, 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 mungkin saja kalian bukan cuma berdua saja, tapi di antara setian banyak manusia, kalian toh tetap tersendiri dengan kekuatan yang minim, tiada keuntungan apa-apa yang bisa kalian raih dari sini, menurut anjuranku, alangkah baiknya kalau mumpung masih ada kesempatan, cepat kabur sejauh. Jauhnya dari sini kentut busukmu bentak Gai Gi Hang Gusar. Yee, haa, yee, haa, sekarang tidak percaya, tunggu saja nanti. Tau rasa bakalnya tiba-tiba terdengar Fosiu berseru dengan nyaring, paras muka saudara Kiong telah mengalami perubahan berat. Maaf jika Siau tetap bisa mengenali dirimu. Aku tahu bahwakah serta saudara Gui mempunyai dendam sedalam lautan dengan keluarga Hoa, meski Hoa Goan Siu sudah mampus, Bun Siau iserta anak cucunya masih hidup sedar bugar, itu berarti kita menghadapi musuh yang sama, apa salahnya jika kalian berdua pindah saja kemari dan duduk bergabung dengan kami semua. Siau terdatang kemari cuma menonton keramaian belaka, dan tidak berniat mencari permusuhan dengan orang. Maksud baik saudara Foa biarku terima di hati saja kata Kiong Hau hambar. Ketanggor batunya, merah padam selembar wajah Hoa Siu karena jengah, diam-diam damperatnya, tua bangka sialan, betul-betul tak tahu diri dalam pada itu terdengar Hoa Inlyong berkata lagi sambil tertawa. Kiong Hau, aku orang si Hoa menghormati dirimu sebagai seorang enghiong yang gagah perkasa, andai kata kau, tak usah banyak bicara tukas Kiong Hau dengan cepat, lohu tidak ambil peduli apakah kau akan menghormati diriku atau tidak. Hoa Inlyong tertawa hambar ujarnya, paham yang berada tak mungkin berkomplot. Anggap saja aku orang si Hoa terlalu banyak mulut setelah berhenti sejenak, ia berkata lebih jauh, kau tahu kemana perginya Teng Kwik Siu tiba-tiba terdengar Hanglyong berseru dengan suara menyeramkan, kemana lagi? Tentu saja pergi membunuh habis kalian kawanan manusia munafik yang berlagak sok suci. Hoa Inlyong pura-pura tidak mendengar akan pembicaraan tersebut, katanya lebih lanjut, kau tahu Teng Kwik Siu mengandung maksud keji dengan menanam bahan peledak di sekeliling lembah ini, dia bermaksud membasmi kita semua ji kalau keadaannya tidak menguntungkan begitu ucapan tersebut diutarakan, semua orang merasa terperanjat, betul mereka tidak percaya 100%, toh sinar mati semua orang dialihkan jaga ke arah orang-orang mu kau, tidak terkecuali pihak Hian Beng kau maupun Kiu Ing kau. Hanglyong menjadi gusar sekali sehabis mendengar perkataan itu, bentaknya keras-keras, bajingan cilik kau lagi berkentut Hoa Inlyong tertawa. Kalau bukan begitu, kemana kaburnya gurumu Cis? Kau anggap jejak guru tawayamu pantas diberitahukan kepadamu, kata Hanglyong gusar. Ha'ah, 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 tentu saja tidak pantas, tapi aku merasa agak curiga terhadap gerak-gerik gurumu belakangan ini. Anjing kecil tak usah mengacobelo teriak Hanglyong gusar, suhu toa ayamu tereng terangan berada di, mendadak ia menyadari akan kehilafannya buru-buru mulutnya membungkam kembali. Tadi justru dengan sikapnya yang berusaha merahasiakan jejak gurunya ini, orang malah semakin curiga terhadapnya, sinar mati semua orang semakin lekat mengawasi wajahnya, seakan-akan mereka semua berusaha untuk mencari suatu titik kecurigaan dari mimik wajahnya. Dasar berangasan, hal mana kontan saja membangkitkan hawa amarah dalam hatinya namun ia lebih-lebih tak sanggup untuk berbicara lagi. Waktu itu Hoa Inliong berdiri seorang diri di atas puncak tebing dengan kawanan jago dari dunia perselatan berada di bawah lembah, walaupun berhadapan dengan musuh tangguh ternyata sikapnya berbicara maupun menggoda orang amat leluasa, seakan-akan ia tak pandang sebelah mata pun terhadap orang lain, ini membuat pihak Hian Bengkau, Kiu Imka serta Mokau dibuat agak kenar juga. Setelah dikacau oleh anak muda itu, situasi dalam arna berubah menjadi lebih kuat, melihat itu BWS Suyok mengerutkan dahinya, lalu dengan ilmu menyampaikan suara bisiknya kepada Unyong Chiau serta Sikban Chian, Ho Hoat berdua, situasi semacam ini sama sekali bukan saat yang paling baik untuk menyelesaikan pelbagai persoalan tapi bagaimanapun juga pengkhianat itu harus diberi hukuman seru Sikban Chian cepat-cepat dengan ilmu menyampaikan suara pula. Sik Ho Hoat tegur BWS Suyok dengan suara dalam, apakah kau ingin menyaksikan perkumpulan kita hancur dan musnah dari muka bumi baik Unyong Chiau maupun Sikban Chian? bukannya tidak tahu bahwa pertarungan yang terjadi pasti akan mengundang campur tangan dari pihak para pendekar, seandainya pertempuran sengit sampai berkobar, lantas pihak Hian Bengkau dan Mokau hanya berpeluk tangan belaka, sudah bisa dipastikan pihak Yiu Imkau akan terancam bahaya besar. berpikir sampai ke situ, Sikban Chian segera mengerutkan dahinya rapat-rapat dan tidak berbicara lagi. Di pihak lain, Chow Awiwi telah memutar biji matanya Kian kemari, tiba-tiba ia peroleh akal bagus, maka dengan ilmu menyampaikan suara Chow Aim Jimmy, bisiknya kepada Tiang Heng Tokoh, bibiku, mengertikah kau akan maksud kemunculan Jiko itu? Tentu saja Tiang Heng Tokoh mengerti bahwa kemunculan Hoa In Liyong tak lain adalah hendak mengacau suasana sehingga membuat pihak Kiu Imkau tidak mampu melakukan niatnya. Diam-diam ia berpikir, A-a-a-a-i. Bocah, buat apa kau mesti berbuat demikian? Sementara itu terdengar Chow Awiwi berkata lagi, Bibiku, jika kau menyayangi perkumpulan Kiu Imkau maka sepantasnya jika kau mengundurkan diri lebih dulu, berilah kesempatan kepada kami untuk menghadapi Hian Beng Kau atau Mokau terlebih dulu Tiang Heng Tokoh berpaling, bibirnya bergetar seperti hendak mengucapkan sesuatu, namun niat itu kemudian dibatalkan. Menyaksikan keadaan tersebut, Chow Awiwi tahu bahwa hatinya sudah tertarik, ia menjadi girang sekali, cepat teriaknya lagi, Bibiku, cepat kemari diam-diam Tiang Heng Tokoh berpikir, berbicara tentang persoalan ini, aku memang kalah dalam penyusunan rencana, tapi urusan telah berkembang menjadi begini, bagaimanapun juga aku harus mencari suatu care yang baik untuk menyelesaikan masalah ini, berpikir sampai di situ, tiba-tiba, ia menganggukan kepalanya kepada BWS Suyok, lalu tanpa mengucapkan sepatah katapun, ia putar badan dan meninggalkan tempat itu menuju ke arah barak para pendekar, lalu bersama-sama Bong Pei sekalian berempat, masuk ke dalam barak. BWS Suyok dan Unyong Chiaw hanya membungkam diri menyaksikan kepergiannya, sedangkan Sik Ban Chian telah membuka mulutnya hendak menegur, tapi niat itu kembali dibatalkan secara tiba-tiba. Mendadak terdengar Seng Cucu berkata dengan suara dingin, pemimpin partai kami adalah seorang pemimpin yang jujur dan cemerlang, tak mungkin kau cu kami akan melakukan perbuatan rendah semacam itu. Hoa Eang, kau memfitnah orang dengan tuduhan yang bukan-bukan, tidakkah merasa bahwa perbuatanmu ini telah menghina semua orang di dunia ini? Selama ini Hoa Eang Leong memperhatikan terus gerak-gerik tiang heng tokoh, ketika dilihatnya perempuan itu berhasil digerakkan hatinya, diam-diam ia menghembuskan napas lega. Maka ketika mendengar perkataan itu, ia lantas tertawa panjang, kemudian sahutnya. Percuma saja kau berkata demikian, meski kau sangkal beribu kali, sebelum kalian terangkan di manakah Tengkwitsio berada sekarang, jangan harap bisa menghilangkan rasa curiga semua orang terhadap partai kalian, Beng Wician dari pihak Hian Beng Kau tiba-tiba berkata, lapor Singkun, bocah keparat itu agaknya sedang mengacobelau sambil mengulur waktu kok sepiau manggut-manggut. Aku pun tahu, menurut pendapatmu apa yang harus kita lakukan, kewajiban bocah keparat itu sedang berusaha untuk mencegah pihak Kiu Im Kau mencari gara-gara dengan Ku In-In, lebih baik Singkun perintahkan saja kepada pihak Kiu Im Kau agar turun tangan, kita lihat saja apakah bocah keparat dari keluarga Hoa itu bakal turun kemari atau tidak dalam pertemuan Kian Xiaohong, Im Wee mengalami kerugian yang paling parah lantaran pihak mereka membuka serangan lebih dahulu, setelah ada contoh yang begini jelas, Sudah pasti BWSU Yok tak akan sudi membuka serangan terlebih dulu Beng Wee Chian termenung sebentar, kemudian jawabnya, seandainya hamba membawa orang untuk membantu dirinya, BWSU, Yok pasti akan turun tangan terhadap Ku In-In dengan lega hati kok si Piau berpikir sebentar, lalu berkata, siasat ini memang cukup baik, tapi kalau hanya kekuatanmu seorang rasanya terlampau lemah, belum tentu BWSU Yok mau turun tangan dengan lega hati, biar Toan Bok Tamcu serta Cui Tamcu ikut serta dalam operasi ini setelah merundingkan dengan Matang, kok si Piau mendongakan kepalanya kembali, lalu sambil tertawa dingin katanya, Hoa Yang, jika kau punya minat, silahkan saja menunggu perkembangan selanjutnya dari atas sana. Hoa In-Liong adalah seorang manusia pintar, melihat itu dia lantas berpikir, kok si Piau sekalian bukan sekawanan manusia bodoh, jangan-jangan maksud hatiku telah diketahui mereka dalam hati ia berpikir demikian, di luar katanya sambil tertawa, maaf, aku orang si Hoa masih ada urusan penting lainnya, aku tak bisa menemani kalian lebih jauh selesai berkata, dia lantas memutar badannya dan lenyap di balik tebing curam sana. Tindakannya ini kelewat mendadak dan sama sekali di luar dugaan, seketika itu juga semua orang dibikin tertegun oleh sikapnya itu. Dengan kening berkerut Li Hoa Sianjo berguman, heran permainan setan apalagi yang sedang dilakukan Liong Ji sesudah berhenti sejenak, tanyanya kepada Goan Ting Taisu, Taisu apakah kau tahu akan hal ini sambil tertawa Goan Ting Taisu gelengkan kepalanya berulang kali. Lolap sendiri pun dibuat tidak habis mengerti jawabnya. Beng Wi Chiau tertegun pula oleh tindakan pemuda tersebut, dengan penuh kecurigaan, dia berbisik. Sinkun, keparat Hoa adalah manusia yang licik dan berbahaya, jangan-jangan tindakannya itu disertai dengan suatu rencana busuk. Rencana busuk apakah itu tanya Kok Sipiau dengan kening berkerut. Hamba sendiri pun kurang jelas, apakah perlu kita lepaskan tanda rahasia agar orang-orang di luar lembah menghadang jalan perginya. Kok Sipiau menggelengkan kepalanya berulang kali, tukasnya. Jangan. Kawanan manusia itu belum tentu bisa mengapa-apakan dirinya, dengan tindakan tersebut justru tempat persembunyian mereka akan ketahuan. Tiba-tiba Chiau Tianhua menimbrung. Sute, kenapa kau musti risau oleh perbuatan bajingan cilik itu? Yang aneh itu tak aneh, Kalau aneh pasti kalah, memangnya kau khawatir bajingan cilik itu bisa terbang ke langit. Benar juga perkataan Suheng kata Kok Sipiau. Dia lantas sulapkan tangannya seraya berseru. Laksanakan seperti yang direncanakan semula. Beng Wichiau bertiga segera menghiakan dan bersama-sama melompat turun dari atas mimbar, lalu mereka memberi tanda, puluhan orang anggota Hian Beng Kauanak Buah ketiga orang Tamcu tersebut serentak keluar dari barisan dan mengikuti mereka menuju ke tengah arena. Dwe Suyok melirik sekejap ke arah mereka dengan dingin, lalu serunya. Kalian bertiga, sambil menjura jawab Beng Wichiau, kami sekalian mendapat perintah dari Sinkun untuk membantu perkumpulan Anda. Tiba-tiba Bong Pea tertawa dingin, lalu serunya, bagus sekali kalau memang ada orang luar yang ikut campur dalam persoalan ini, aku orang Sibong sekalipun tak akan berpeluk tangan belaka. Bersama Cu Im Tai Su dan Co Awiwi, mereka segera tampil kembali keluar barak. Taimin Bin tertawa tergelak. Dengan Kui Heng, aku mempunyai perjanjian untuk melangsungkan pertarungan, tentu saja aku pun tak bisa berpeluk tangan belaka katanya, selesai berkata dia pun beranjat. Haputulai bangkit berdiri dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera berjalan keluar dari barak itu, Tiang Heng Tokoh betul-betul merasa apa boleh buat. Dia pun sadar bahwa cepat atau lambat suatu pertarungan pasti akan berlangsung, setelah menghela nafas, katanya kepada Pui C. Giyok yang berada di sampingnya dengan lirih, aku pun tak akan mengurusi dirimu lagi, Kalau kau ingin turun tangan, turun tanganlah sehenjak hatimu ketika Sikban Cian menyaksikan kemunculan Haputulai, hawa amarah dalam hatinya segera berkobar, dengan penuh kegusaran bentaknya. Bangsat keparat, tempo hari kau berhasil melarikan diri, hari ini mari kita beradu kekuatan lagi Haputulai tertawa dingin, dengan langkah lebar dia menghampiri Sikban Cian. Agaknya Sikban Cian sudah tidak sabar lagi menghadapi sikap angkuh musuhnya. Sambil menrengus marah ujung bajunya segera dikebaskan ke depan melancarkan sebuah serangan, sementara tangan kanannya dengan jurusin kei kian jit, awan menyingkir kelihatan matahari, dengan disertai tenaga pukulan Ye U Ching Chiang, diam-diam dilontarkan ke depan di balik kebutan ujung bajunya itu. Jurus serangan ini teramat keji dan kejam kalau berganti dengan orang lain, mereka pasti akan berusaha untuk menghindari serangan yang datang lebih duluan. Berbeda dengan Haputulai, dalam tubuhnya mengalir darah ksatria dari suku Fibulo, yang terkenal karena pantang mundurnya, sambil tertawa dingin cahaya emas di tangan kanannya berkelebat lewat dan langsung dibacokan ke atas kepala Sikban Cian. Ketika terjadi pertarungan di luar kota Giswisya tempoh hari, nyaris lengan Sikban Cian terpapas kutung oleh jurus serangan tersebut, maka setelah menghadapi ancaman yang sama kini, cepat-cepat tubuhnya berkelebat ke samping, dari pukulan tangan kanannya berubah menjadi serangan jari yang langsung menusuk ke dada kiri Haputulai. Menghadapi serangan itu, Haputulai membentak keras, tubuhnya berputar kencang menghindari datangnya serangan jari tangan itu, lalu cahaya emas berkelebat lewat dan menyergap tulun ke bawah. Sikban Cian tidak menyangka kalau musuhnya pantang mundur dan bertarung bukan dengan kerus orang jago lihai, melibat ujung pedang lawan sudah tiba di depan mata, terpaksa dia harus menyalurkan hawa murninya ke ujung baju sebelah kanan dan menyambut datangnya ancaman itu. Begitu saling membentur, kedua belah pihak segera berpisah kembali, Sikban Cian mundur sejauh beberapa kaki dari posisi semula, tanpa menimbulkan sedikit suara pun, tahu-tahu ujung baju kanannya sudah terpapas kutung sebagian. Belum lagi dua gebrakan, dia harus menelan kekalahan yang tragis, hal mana segera membangkitkan bawah amarah yang luar biasa dalam hatinya, bentaknya keras-keras. Haputule hari ini kalau ada kau tak akan ada aku senjata totokan jalan darahnya yang terbuat dari emas segera dicabut keluar, kemudian dengan garangnya menubruk ke depan. Haputule tertawa dingin, ejeknya pula. Tentu saja kalau ada aku tak akan ada kau. Ketika dilihatnya serangan dari Sikban Cian sangat ganas dan hebat, ia tak berani bertindak gegabah, dihadapinya serangan musuh itu dengan penuh tenaga. Senjata penotok jalan darah milik Sikban Cian ada dua depa panjangnya, sementara pedang emas dari Haputule cuma lima inci dan lebih mirip dengan sebuah mainan kanak-kanak daripada senjata pembunuh, meski begitu cahaya tajam yang memancar keluar amat menyilaukan mata. Orang bilang, satu inci lebih panjang, satu inci lebih pendek, satu bagian lebih berbahaya. Dengan sistem pertarungan bergerilia, Haputule selalu manfaatkan setiap kesempatan untuk melancarkan serangan mematikan. Di dalam genggamannya, pedang pendek itu berkembang seolah-olah sebilah pancuran cahaya tajam yang dua depa panjangnya, jurus-jurus serangan yang ampuh dan kekuatan yang dahsyat merubah senjata tersebut seakan-akan bukan sebilah pedang pendek saja. Sebagaimana diketahui, pedang emas itu merupakan senjata paling tajam dalam dunia persilatan dewasa itu, ketika gurunya Sang Teng Lei meraja daratan Tionggoan tempoh hari, sebagian besar adalah berkat keampuhan pedang itu, hal mana pada akhirnya sampai memancing perhatian banyak jago silat yang bersama-sama mengincar senjatanya itu. Sip bancian termasuk di antara Kyoing Suciat, sembilan manusia bengis empat manusia sakti, semejak lima tahun berselang telah menggetarkan sungai Telaga, tenaga dalamnya bukan saja amat sempurna, jurus serangannya pun ampuh. Meski demikian, pada saat ini ia tak berani bertindak gegabah, dengan wajah serius dan mengembangkan ilmu langkah Longgo Heng Siantun Hoat senjata penotok jalan darahnya diputar Kian kemari mengkombinasikan serangan telapak tangannya dengan ilmu Ye U Ching Chang. Walaupun posisi tersebut hak kekatnya seimbang dan tidak diketahui siapa lebih tangguh, namun bagi penglihatan orang lain, Haputulai justru berada pada posisi di atas angin. Diam-diam para jago dari tiga perkumpulan besar merasa terkejut bercampur kehranan, mereka tidak menyangka kalau Haputulai sesungguhnya memiliki ilmu silat selihai ini. Taim Sin Bin melirik sekejap ke arah Kui Heng, kemudian katanya sambil tertawa. Kui Tam Chu, kesempatan baik seperti ini jarang bisa ditemukan, bagaimana kalau sekarang juga kita laksanakan janji kita sewaktu berada di mulut lembah tadi Kui Heng mengerutkan dahinya, tanpa berbicara lagi dia meloloskan senjata poan keantiknya, kemudian maju ke depan sambil melancarkan serangan. Taim Si Bin tertawa terbahak-bahak, ia tidak menggunakan senjata, telapak tangan kanannya diayunkan ke muka, sebuah pukulan yang amat dasyat segera dilontarkan ke depan. Sungguh dasyat serangan tersebut, bukan saja tenaganya kuat, desingan angin serangannya juga tajam. Kui Heng mendengus dingin, tubuhnya berkelebat ke samping, menggunakan kesempatan tersebut dengan jurus Cipian Hiatee, menuding langit menggaris bumi, dia berputar ke samping menyerang Tem Si Bin dari sayap kiri. Tem Si Bin berdiri tak berkutik, telapak tangannya kembali diayunkan ke depan melancarkan sebuah pukulan. Tenaga pukulannya berat dan kuat, desingan tajam memekikan telinga, Cui Heng tak berani menyambut dengan kekerasan, cepat ia bergeser ke samping sambil buru-buru berganti jurus serangan. Kok si Piau yang mengikuti jalannya pertandingan itu dari kejauhan segera mengerutkan dahinya setelah menyaksikan kejadian tersebut. Katanya kemudian, tua bangka itu sudah berhasil dengan ilmu sakti kuigo at sin kangnya, cung hitam cung mungkin bukan tandingannya. Tiba-tiba Pici Liang berkata, lo mempunyai sedikit perselisihan dengan setan tua itu, berilah perintah itu kepadaku harapi tiang lo tunggu sebentar cegah kok si Piau mengulapkan tangannya. Pelan-pelan sorot matanya dialihkan ke wajah seng cucu. Melihat itu, seng cucu segera tertawa terbahak-bahak. Samte, Sute, kalian turunlah ke Arna. Dua bersaudara lenghou segera menghiakan dan bersama-sama masuk ke dalam Arna. Coa Wiwi segera menghadang jalan pergi mereka, serunya sambil tertawa merdu, saudara berdua, bagaimana jika pertarungan di Bukit Tiong San Tempo hari kita lanjutkan di sini saja? Lenghou Yew melototkan sepasang matanya dengan buas, serunya sambil menyeringai seram, budak cilik, kau jangan sombong Lenghou loyamu akan segera menjumpai dirimu. Tangan kanannya diayunkan ke depan, sebuah pukulan segera dilontarkan ke arah Coa Wiwi dari kejauhan. Coa Wiwi memutar tangannya dan balas mencengkeram pergelangan tangan Lenghou Yew, sementara tangan kirinya diayunkan ke depan menolak tubuh Lenghou Ki, sembari bentaknya. Lebih baik kalian berdua maju ke depan bersama-sama saja. Lenghou Ki tidak menyangka kalau gadis itu berani menentang mereka berdua, dampratnya dengan menyengkol. Budak busuk sebuah pukulan kembali dilontarkan ke depan. Diam-diam Coa Wiwi berpikir, situasi semacam ini tak baik untuk melangsungkan pertarungan dengan beradu kekerasan. Maka sambil tertawa cekikikan dia lantas bertekuk pinggang dan menghindarkan diri dari seragapan kedua orang itu. Gerakan tubuhnya amat lincah, enteng dan cepat, jauh melebih dua bersaudara Lenghou. Setelah ia mengambil keputusan untuk bertarung ala Grilia maka percumalah serangan gabungan dari bersaudara Lenghou, sekalipun lapisan telapak tangan mereka menyelimuti seluruh angkasa dan tenaga serangan mereka bagaikan bukit ia tetap bisa bergerak. Kemari secara leluasa, malahan setiap kali sempat melancarkan pula sebuah pukulan balasan yang dasyat. Ketika Toan Bok Si Liang dan Beng Wichiao menyaksikan Cui Heng makin terdesak di bawah angin setelah bergeberak 20 jurus melawan musuhnya, mereka saling bertukar pandangan sekejap, lalu Toan Bok Si Liang maju ke depan menghampiri kedua orang itu. Bong Pei mendengus gusar, baru saja ia hendak menghalangi jalan perginya, tiba-tiba terdengar Hoang Gau membentak marah, bajingan anjing ia melayang keluar dari baratnya dan langsung menyergap diri Toan Bok Si Liang. Semenjak melangkah ke depan tadi, Toan Bok Si Liang sudah menduga kalau tindakannya ini pasti akan dihadang orang, ia telah bersiap siaga semenjak tadi, maka begitu disergap tiba-tiba saja sebuah pukulan dilontarkan ke depan dalam waktu singkat, kedua orang itu sudah terlibat dalam selatu pertarungan yang amar seru. Sebagai seorang jago yang berakal panjang, ketika Beng Wichian menyaksikan Bong Pei serta Chu Im Tai Yu hanya berdiri di samping saja, ia tahu bahwa percuma untuk menolong Chu Wiheng yang keteter, maka dia lantas membatalkan niatnya untuk turun tangan dan mengalihkan kembali perhatiannya untuk mengikuti jalannya pertarungan antara Chu Wiheng melawan Tem Si Bin tersebut. Berhubung pihak Hian Beng Kau, Kiu Im Kau maupun Mo Kau tak ingin membiarkan jago-jago lihainya mampus duluan di tangan para pendekat kau melurus, maka berusaha keras menghindarkan diri dari pertarungan terbuka dengan lawannya, walaupun pertarungan di tengah Arna berlangsung dengan seru, namun para pemimpin dari pelbagai kelompok justru hanya menonton belaka dari sisi Arna tanpa berniat untuk campur tangan. Cuma setiap orang tahu bahwa suatu pertarungan terbuka tak akan terhindar, akhirnya salah satu pihak di antara mereka akan menjadi kelompok pertama menjadi bulan-bulanan musuh, tentu saja setiap kelompok berharap agar bukan kelompoknya yang menjadi sasaran. Dalam padaa itu, Kiong Hau dan Gui Gi Hang telah kembali lagi ke dalam barak sepeninggal Hoa In Leong, ternyata mereka betul-betul hanya berindak sebagai penonton belaka. Jumlah manusia yang berkumpul di barak sebelah tengah merupakan jumlah yang terbanyak, tapi 90% merupakan kawanan manusia yang berilmu rendah. Tentu saja semua pihak tahu bahwa di antara sekian banyak orang, pasti terdapat pula jago-jago lihai yang berilmu tinggi, namun mereka tidak tertalu memperhatikan, tentu saja pihak kau melurus lebih-lebih tidak memperhatikan pula. Pihak Hian Bengkau, Kiu Imkau dan Mokau masing-masing mempertinggi terus kuas padaannya selama pertemuan ini berlangsang, mereka khawatir sejarah dalam pertemuan Kian Chiao Tai Hwe di masa lalu terulang kembali, mereka takut munculnya suatu kelompok baru secara tiba-tiba yang akan mengeruhkan suasana. Itulah sebabnya selain selalu waspada mereka mempertahankan pula kekuatan inti masing-masing sebagai persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Di antara setian banyak orang, kok si Piau boleh dibilang paling sibuk, secara diam-diam ia mengutus orang-orangnya pula untuk melakukan penyelidikan secara diam-diam apakah ada jago lihai yang terlepas dari pengawasan mereka. Suasana yang paling bertentangan dan saling curiga-mencurigai ini tentu saja tak dapat mengelabungi para pendekar, diam-diam semua orang mulai merundingkan dan mencari akal untuk membasmi jago lihai lawan sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil mungkin. Dalam pada itu, pertarungan sengit telah berlangsung hampir setengah jam lamanya, ketiga kelompok manusia yang sedang bertempur masih tetap memperhankan diri dengan seimbang, hanya posisi Cui Heng yang berhadapan dengan Tem Si Bin saja kian lama kian bertambah gawat. Kok si Piau yang menyaksikan kejadian itu, segera berseru dengan suara dalam. Mo Tiang Lo, Ui Tiang Lo, harap kalian menggantikan kedudukan Cui Tam Cu. In San Tiang Koi serta Lo San In Siu Kisialeng yang menerima perintah segera beranjak, dan secepat kilat bergerak mendekati Ciu Heng serta Tem Si Bin. Waktu itu, Tem Si Bin telah berada di atas angin, ketika menyaksikan gelagat tak berbaik, dia lantas berpikir, kalau aku tidak buru-buru melancarkan serangan mematikan, kesempatan baik ini pasti akan lenyap dalam sekejap berpikir demikian, hawa napsu membunuhnya segera berkobar, tiba-tiba ia membentak keras, Ciu Heng dalam waktu singkat hawa pukulan yang terhimpun dalam telapak tangan Tem Si Bin menjadi berkali-kali lipat lebih dasyat desingan angin tajam yang membekikan telinga, sungguh membetut sukma rasanya. Inilah bertanda kalau tenaga sakti Kui Go An Sin Kang dalam tubuhnya telah disalurkan hingga mencapai pada puncaknya. Dalam waktu singkat, bayangan telapak tangan yang berlapis-lapis segera menyelimuti sekujur tubuh Cui Heng rapat-rapat. Cui Heng sebagai Liti Tam Chu dalam perkumpulan Hian Bengka sesungguhnya memiliki kepandayan silat yang cukup menjagoi dunia persilatan, tapi untuk melawan tenaga serangan dari Tem Si Bin yang maha dasyat itu, ia justru terdesak hebat dan berulang kali menjumpai mara bahaya. Beng Wichian menjadi terkesiap menyaksikan kejadian itu, ia tak berani sangsi lagi, cepat tubuhnya bergerak ke depan. Sambut dulu sebuah pukulanku ini mendadak Bong Pei membentak keras. Tubuhnya maju ke depan menghadang jalan pergi orang itu, sebuah pukulan segera dilontarkan ke muka. Beng Wichian membentaknya ring, sepasang telapak tangannya segera didorong pula ke depan menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Belah am suatu ledakan keras menggelegar di udara, kedua orang itu sama-sama tergetar keras akibat benturan tersebut. Pada saat yang bersamaan Tem Si Bin telah membentak nyaring, dengan jurus bantilong Tiaul Guan di ahajar bahu kiri Cui Heng keras-keras. Sedemikian dirasyatnya pukulan ini sehingga tubuh Cui Heng mencelap ke depan, isi perut Tuiya hancur remuk, darah kental mengucur keluar tiada hentinya dari bibir. Cui Heng tidak berdiam diri belaka, dengan sisa kekuatan yang masih dimilikinya mendadak poa kuantik dalam genggamannya disambitkan ke ulu hati Tem Si Bin. Mengetahui akan datangnya ancaman bahaya, buru-buru Tem Si Bin mengegos ke samping menghindarkan diri dari serangan itu, namun sayang bahunya tak sempat ditarik ke belakang. Dengan tenaga sambitan yang begitu besar dari senjata poan kuantik tersebut, tak ampun lagi bahu kirinya terhajar telak sehingga tembus ke dalam tulang. Detik itu juga Ui Sialing telah menerjang tiba dengan wajah dingin membesi dan penuh perasaan dendam, jagoan dari bukit losan ini secara kilat melontarkan sebuah pukulan dasyat ke depan. Setelah bahu kirinya tertusuk poan coantik, gerak-gerik Tem Si Bin menjadi tidak leluasa, ditambah lagi rasa sakit yang menusuk tulang, membuat gerak-geriknya semakin lamban. Ketika dilihatnya serangan dari Ui Sialing meluncur tiba, cepat-cepat ia memutar badannya lalu sambil menggigit bibir mundur dari posisi semula. Meleset dengan serangannya yang pertama, Ui Sialing memburu ke depan dan siap melontarkan serangan yang kedua. Tiba-tiba cahaya tajam berkelebat lewat di depan mata, seorang kakek berjubah hijau telah maju sambil melepaskan sebuah tusukan kilat. Dengan dahi berkerutia menegur, apakah Loik Tiong yang telah datang begitu mundur tubuhnya bergerak maju kembali, pedangnya menyambar ke depan dengan tak kalah cepatnya. Benar, inilah Tiam Chong Siang Kiam Sahut Loik Tiong dingin.